Kita awal informasi dari Lampung Timur, pemirsa warga Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Sabtu siang tadi tewas bersimbah darah akibat tusukan tomba. Sebelumnya korban sempat cek cok mulut dengan pelaku. Inilah keranda pembawa jenazah korban HS warga Desa Toba, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, yang ditemukan tewas bersimbah darah di jalan Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, pada Sabtu siang tadi. Korban yang diduga mengalami depresi ini saat ditemukan selain di bagian tubuh terdapat luka, juga didapati luka di bagian kelopak mata korban. Diduga korban tewas akibat tusukan senjata jenis tombak milik pelaku. Dari hasil keterangan petugas, peristiwa dipicu akibat pelaku tak terima jok sepeda motor milik dirusak oleh korban, hingga berujung perkelaharian antara keduanya, dan akhirnya korban tewas akibat luka tusukan oleh senjata jenis tombak milik pelaku. Antara korban dengan dibuat pelaku itu di wilayah Banjar Agung dan tombak, antara kaitan itu, dengan menggunakan tombak, tombak yang mengenai bagian mata seba kiri, hampir kira-kira ada 15 sentian masuk tombak, dan korban meninggal dunia. Untuk dukungan sementara, keributan, keributan, antrecek jok, karena diduga tersangka ini marah karena jok motor kendaraan tersebut dipacok. Dan kini, ZK pelaku pembunuhan sudah diamankan pelugas dan ditahan di Mapolres, Lampung Timur, dan belum dapat diketahui pasti motif dari pembunuhan tersebut. Dari Lampung Timur, Syamsuddin, melaporkan.